Kita tembak kesini Wah mati juga Juliusnya temen-temen Tinggal sekali bukul Begini juga berarti bisa nih Cara mainnya begini juga bisa ya temen-temen Nah ini malah lebih enak Nah ini malah lebih enak temen-temen Oke jumpa lagi dengan Dwarna share video kali ini masih di game Blacklover Mobile Ya temen-temen video kali ini mau ngebahas Tentang kemarin ya Gue bikin konten banyak yang tanya Ternyata banyak yang gak paham SNI itu apa Esensial dari SNI itu apa Timnya itu apa aja Gitu ya temen-temen atau anggotanya itu apa aja Oke nanti kita bahas disini tapi setelah Yang mau lewat berikut ini ya Oke temen-temen kali ini mau info ya tempat top up Kesayangan kita yaitu Lapa Kuda dimana kita Biasa top up game Blacklover Mobile Mulai sekarang sudah bisa top up semua paket Melalui account ID Jadi gak perlu login-loginan lagi biar lebih cepat Prosesnya dan tidak ketinggalan Lapa Kuda lagi adain flash sale untuk Battle Pass Season 4 dimana harganya Cuman jadi Rp193.000 Dan disini temen-temen Bisa lihat ya semua paket ada ya Ada paket pembaruan musim Lobster Pengubah start gear Semuanya ada dan bisa pakai account ID Account ID seperti biasa Kita dapat dari in-game Temen-temen ke ini ya Gambar profile kita Lalu disini ada account ID Kita copy kan saja Lalu kita paste ke website Lapa Kuda kembali Lalu masukkan nomor WhatsApp kita Untuk mendapatkan konfirmasi pembelian Jangan lupa masukkan kode promo Wardanas untuk mendapatkan diskon tambahan lagi Pembayarannya bisa temen-temen pilih bank transfer Kiris dan lain-lain Setelah temen-temen melakukan ini Cek dulu paketnya Lalu konfirmasi Silahkan tunggu aja Hasilnya di in-game Dan pastinya aman Terpercaya dan cepat Oke temen-temen Pertama-tama Sorry Karena kemarin gue mungkin Ngasih istilah yang Temen-temen kurang paham ya Gitu ya SN itu istilahnya adalah Standar lah Itu standar nasional Indonesia Gitu ya Cuman ya kita Cuman jadi bahasa Lucu-lucuan aja temen-temen Jadi SN itu tim standar Yang paling banyak dipakai di arena Timnya itu adalah apa Black Asta Julius Charlotte Ceremony Sama William Ya itu ya tim standar Yang paling banyak dipakai di arena Minggu kemarin ya Mulai season inilah Gue udah dibilang Sebenernya dari season lalu sih Dari season lalu di akhir Akhir minggu season lalu Dimana setelah Charlotte Ceremony itu keluar Nah itu terbentuklah Tim SNI baru Ya tim standar baru Ya timnya seperti tadi Yang gue bilang ya Nah di kemarin itu Gue ngerombak sedikit Yaitu ngeganti William Dengan si Lotus temen-temen Dan ternyata kalau gue lihat Hasilnya juga lumayan ya Untuk di-defense gitu ya Untuk team defense lumayan Ya ini kan 18 jam yang lalu Pokoknya terakhir gue nyerang lah ya Ini 19 jam udah gak bisa ya Dari Pokoknya dari sejak gue bikin lah temen-temen Itu lumayan sih sebenernya Ini kan serangan terakhir ya Dari bikin konten kemarin Terus ini ada bertahannya Ada 1, 2, 3, 4 Ini orang yang sama Penasaran gitu ya Menang tipis ganti tim gitu Kalah lagi Nah Gue kalah juga gitu ya Dengan tim SNI juga bisa kalah Asal mainnya bener ya temen-temen ya Tim SNI bisa nih Mainnya bener ya Poinnya udah gede-gede semua ya Kalahin gue ya Minusnya juga Jadi kita di bawah 20 Karena poin Poin mereka di atas kita semua Ini pake mirror Mirror dengan Charlotte ceremony nya Lebih tinggi ya Bintang 5 Cuma Lotus nya dia bintang 3 Cuma Lotus Seperti kemarin gue bilang Kalau belum nonton konten kemarin Bisa tonton konten kemarin dulu ya temen-temen ya Ini Gak ngaruh juga sih temen-temen ya Mau bintang 0 pun Ngaruhnya cuman dikit banget Gak gitu ngaruh banyak Ya tapi kalau bisa bintang 2 Ya lumayan sih ya Bintang 2 Ya kalau bintang 5 ya Lebih oke lagi tentu saja Semakin tinggi bintang Semakin oke gitu ya Ya ini yang ngalahin kita ya Tim-tim ini pake mono red Juga kalah sih temen-temen ya Mono red nya Lumayan lah ini ya Bukan lumayan sih Ini Anto B5 Black Asta ya udah jelas lah F2P juga B5 gitu ya Terus Charmy B5 juga Terus Ini Queen of Witch nya B2 Ini kalah kita temen-temen Ini udah Kalau kita lihat Kayaknya udah CP nya 95 ribu Black Asta nya ngeri Terus Yang ini kita bisa kalah Ya sekali lagi 94 ribu ya Di liga atas Kayak begini-begini Temen-temen yang kalahin kita Ya wajar lah kita jadi keset Para Para Manusia-manusia yang begini nih Nah kalau ini masih Kayaknya standar Kita lihat CP nya ya 69 ribu William nya 69 ribu Ini gak Keumpet nih Gak tau nih dengan CP segini Kurang lebih Kalau Julius nya cuma 68 ribu Black Asta nya pasti Di atas 90 ribu juga temen-temen Ya Paling gitu aja temen-temen ya Untuk Alternatif tim SNI Gue Mau coba Ini temen-temen Kita coba aja lah ya Ada Yang bisa Dicoba gak ya Yang timnya SNI gitu Gue gak tau nih Siapa yang timnya SNI ya Ini kayaknya timnya SNI Cuman di lock ya Ya kita coba satu-satulah Yang timnya SNI Ini Oh ini tidak SNI Gue pengen coba Ngeganti ini sama Noel Halloween temen-temen Cuman Ya kita coba cari deh ya Lelion juga bukan Pisang sih SNI Cuman gue lupa bukain Ini kayaknya kemarin SNI gak ya Nah ini SNI temen-temen Ya CP imbang-imbangan lah ya 70 ribu Julius Coba ya Gue pengen ganti Black Asta nya Sama Noel Halloween Atau kalau mau lebih ekstrim lagi Pakai Mono Biru Pakai Charlotte Charlotte Biru ya Itu juga boleh nih Kalau Bang Krishna Si enak ini Gue pakai akun Bang Krishna lagi temen-temen Charlotte birunya Bintang 5 Si enak juga Speednya kenceng banget Bentar ini gue Cek equipnya dulu ya temen-temen Oh belum pakai equip Pakai equipnya Ya pakai equip Rades aja Salah-salah gak apa-apa lah ya Defense magic attack lah ini ya Kurang lebih Yuk Kita coba aja Dia kalau mau kuat Sebenernya sama kayak Charlotte ini temen-temen Pakai HP sih Pakai HP Atau full HP juga boleh sih dia sih Kalau mau kuat ya Boleh juga ya Tergantung sih Ada yang main defense Ada yang main HP gitu Terserah sih Main tablet Boleh Ya kita coba ya CP cuma 238 Kita coba aja Kehilangan Black Asta Soalnya CP 80 ribuan kan Ya kita coba aja Nah Oh iya Kemarin gue lupa Dia kan bisa ngasih Kritikal Pasti critical damage Siapa sih namanya True damage Atau apalah gitu ya Si Siapa Si Lotus ini Dan itu ternyata Kesemua Kesemua rekan temen-temen Itu hebat banget Ternyata Lotus ya Nah ini Charlotte dia jalan Tapi keselang ya Oh gak Julius kita Di depan Enak Nah Yang skill 2 nya sih temen-temen Concentrate attack ya Menerima damage Seakan-akan itu Adalah serangan Oh iya ini kan debuff ya Lupa gue Kan debuff kalau udah nempel di musuh Ya semuanya kita bisa dapet ya Ya temen-temen Kemarin gue lupa bahas itu ya Oke Ini gak ada yang masuk Debuff nya Oh masuk 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 Nah debuff nya yang ilang Ini ilang gak ya Ilang temen-temen Fortify nya ilang Yang ini Masih ada ya Fortify nya masih ada Cuman 5% Oh ini masih ada Masih lengkap Anjir ini Buff nya gak kecolong Ya inilah Cuman 60% Kekurangannya Nah tapi kita masih punya ini temen-temen Masih punya ini Ini buat Nge-remove buff juga ya Jadi ada double ya Kalau kita pake ini ya Remove buff nya ada double Di counter Nah ilang Reduce damage dealt juga Kita liat ya Ilang gak Oh ilang semua temen-temen Udah Kita centang aja Kalau udah ilang temen-temen Ini plus tambahan 30% damage ya Dari si Si apa Si Noel Halloween ya Kita coba tes ininya Wah gak mati Kalau ininya ya temen-temen Black Asta nya gak mati ya Buff nya ilang kayaknya Nah kita coba terus Hmm Tebel juga nih Black Asta nya Dia sempet skill 2 sih tadi Soalnya ya Ada Total defense Sama increase Increase defense ya Lumayan tebel kayaknya Yuk Kita coba lagi Tapi udah enak ya Kita udah bisa Nyolong Nyolong itu dulu loh Yang langpasti Nah ini nih Ditambahin Oh debuff immunity Dikasih sama si Dikasih sama si Ini nih kurang aja Pengen masukin Skill itu Skill 2 nya Lotus gitu Keburu di Ini Ada debuff immunity Oh enggak deng Debuff immunity Kayaknya dari talent ya Kayaknya dari talent itu Kita bantai ini ya Dulu aja temen-temen Kayaknya debuff immunity Dari talent Itu kan cuman ngasih Status element dong ya Si Skill 2 nya Charlotte Gue kok jadi lupa ya Cuman ngasih Status element deh Si tau gue deh Status element immunity Ini dari talent kayaknya sih Ya minus ya Minus ya Lotus ya Begitu ya temen-temen Cuman nih enaknya kita jalan terus loh ini ya Enaknya sih kita bisa jalan terus tuh Karena mereka ada debuff speed nih Ya ada debuff speed Jalannya lelet black asta nya Nah kalo Dia jadi Apa namanya Jadi anti magic juga Akan lebih enak juga sih Buat kita temen-temen ya Akan jadi lebih enak juga Karena Pas anti magic Gak jalan-jalan dia Mungkin yang bikin Musuh kita pas waktu defense kalah Mungkin itu sih Ini kita tunggu Mbebarier hilang aja lah Cuman aman aja Oke Tapi enak DPS early nya Juga udah hilang ya Ini Tim SNI itu sebenernya Gini sih temen-temen Ya DPS nya itu kebagi 2 ya Ada DPS early Ya DPS yang Dari awal Udah Udah jedar-jedar Kayak Julius gitu ya Sama DPS yang bisa buat sustain Kayak black asta gini Untuk main di late game Ini sangat bisa black asta Ya ini kita tembak aja coba ya Mudah-mudahan mati Aduh Belum mati temen-temen Harusnya masuk skill Julius Eh skill lotus dulu harusnya Nah ini bahaya nih Ini bahaya banget nih Tuh Mati ke cidup kita Udah anti magic dia Ini untungnya dia Kalau AI Ngebuffnya kesitu terus ya Ya ini kita tambahin Def pen sebelum jalan Harusnya bisa ya Kita tambahin def pen Yuk Embak aja biar mati Dua-duanya Nah gitu Ya kita Yang tadi gue bilang ya Ada DPS early Sama DPS late nya Kalau DPS early nya Julius nya kita udah bisa Hilangin gitu Udah enak banget sih Selain tim SNI Nggak susah sih Harusnya ya Tapi tim ini Boleh sih Dipertimbangkan ya Boleh dipertimbangkan sih Dengan pakai Noel Halloween ya Kita naik damage lagi Nggak perlu SP juga Nggak apa-apa kok teman-teman Menurut gue ya Kan kita cuma perlu Target kita adalah Ngilangin ancamannya ya Ancaman awalnya Kalau tim SNI ya Julius Ya ini yang kita hilangin dulu Di awal Gitu ya Kita hilangin Nah ini Nggak ada ini juga Nggak apa-apa sih Menurut gue Nggak ada ini Nggak apa-apa sih Ya ini cuma Ngeredus SP doang ya Tambahin ngeredus SP Kalau diserang Ya memang bagus Kalau diserang Tapi ya Nggak Ini juga Nggak HP recovery immunity Nggak terlalu penting sih Menurut gue sih Nggak terlalu penting Penting banget sih Ya Jadi Nggak ada SP pun Nggak apa-apa Kalau mau dicoba Yang penting bintang 2 Teman-teman Bintang 2 Untuk naikin ininya Increase damage taken 30% Kepada semua musuh Satu giliran Pada awal gelombang Ya awal gelombang Gelombang pertama doang Sekalitan doang Oh mungkin Kenapa tadi Black Asta nya kurang Damage kita kurang gede ya Mungkin kita mau Pakai cara yang disikat Black Asta dulu Juga mungkin bisa ya Kalau battle nya mau cepet Ya coba gue tes lagi ya Teman-teman ya Tadi Ayo kita coba mulai Kita coba lihat ya Kalau gaya mainnya kita ubah Nih dia Fortify di awal Tidak masalah Tidak masalah Ini kesini ya Dia mudah-mudahan hilang Si B-buff nya Eh apa Buff nya ya Mudah-mudahan hilang Buff nya Nah itu Oh Reduce Red Apa increase damage nya itu Kalau udah jalan Hilang sih Iya bener Kalau udah jalan Hilang teman-teman Ini sisa Black Asta doang Ini udah pada Nanti kalau udah pada jalan Hilang Ini belum jalan kan Nah ini masih ada nih Satu giliran Kalau dia udah jalan Ya hilang gitu ya Teman-teman ya Oke Counter dia Masuk Masuk Julius nya masuk gak ya Julius nya Fortify nya masih ada Oh masih utuh Julius nya Yang ini Black Asta nya Udah copot nih Udah perotol ya teman-teman Udah perotol Jadi kita tembak Kesini aja Julius nya kuat Ini aja Gak di Gak ilang-ilang itunya Nah ini ilang nih baru Nah kita coba Rubah gaya main ya Langsung tembak Black Asta Harusnya sih mati juga sih Tuh kan Mati teman-teman Nah ini kita jalan lagi Kita tembak kesini Wah mati juga Julius nya teman-teman Tinggal sekali Begini juga Berarti bisa nih Cara mainnya Begini juga bisa ya teman-teman Terserah sih Nah ini malah lebih enak Nah ini malah lebih enak Teman-teman Udah tinggal di auto ya Gitu teman-teman Lebih bener gini sih Cara mainnya Ya incer Black Asta dulu ya Ya Gini aja sih teman-teman Udah Enak nih tim ini ya Cuman kalo untuk defense Masih agak-agak serem sih Gue gak yakin nih Kalo untuk defense ya Pake Pake si siapa Noel Halloween Masih Meragukan sih Kalo untuk defense Kalo untuk offense sih Gasa aja kayak begini Langsung jedar-jedar ya Tapi jangan Pilih lawan juga ya teman-teman ya Jangan coba-coba Lawan yang Sultan-Sultan ya Yang Black Asta 90.000 Ya gue belum test sih Jujur ya Kalo ini ya Baru ngetes disini aja Belum ngetes sih Kalo lawan yang 90.000an 100.000 gitu Black Asta nya Bisa gak kita Wanshot Harusnya sih Tetep bisa sih Dengan kemampuan julius yang ini ya Tetep bisa Cuman kan takutnya Yang lainnya juga serem-serem Ya Kita lihat nantilah Teman-teman ya Kita uji coba Uji coba Uji dulu aja Ya Oke kalo gitu Gue pamit Unduri dulu Tapi esensinya Tim SNI adalah Tim yang paling banyak Dipake di arena Kita sebutnya dengan Tim standar Oke kalo gitu Gue pamit Unduri dulu Terima kasih yang udah nonton See you in the next video Bye bye